Sementara itu, Pemprov DKI telah meluncurkan aplikasi JAK-EVO untuk meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan usaha, khususnya untuk pengusaha pemula. Wakil Gurbenur DKI Jakarta, Sandiago Nuh, optimis aplikasi JAK-EVO dapat menciptakan usaha lapangan kerja baru. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan berusaha. Kemudahan tersebut diberikan berupa aplikasi Jakarta Evolution atau JAK-EVO yang merupakan aplikasi untuk perizinan non-perizinan bertitel. Wakil Gurbenur DKI Jakarta, Sandiago Nuh, mengatakan Jakarta Evolution atau JAK-EVO ini adalah perwujudan Smart City memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk membuka usaha baru dan membuka lapangan kerja dengan bergabung bersama program OKOC. Sandi pun optimis tahun ini dapat membuka 40 ribu lapangan kerja baru. Karena ini berujung pada akhirnya lapangan kerja, lapangan kerja, dan lapangan kerja. Karena begitu usaha mudah dimulai, bisnis bisa menggeliat, ekonomi bisa bergerak, akhirnya kita akan menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Saat ini aplikasi JAK-EVO dapat diunduh melalui Playstore atau dapat mengunjungi website jakevo.jakarta.go.id dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pendampingan cara pengurusan perizinan melalui JAK-EVO sebagai service point. Winnie and Indita, Heru Sulistio, Noteferi, Jakarta dan Banten B 이거를 ber direction, HE writing. Bera Alec JAKAR Bersia 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 JAKAR Bersia Bersia Dalai Bersia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton